assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tipikun kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi sireka pemilu 2024 guys nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi sireka pemilu 2024 ini guys nah tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau berumampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan atapkan loncengnya supaya Tona selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya selesai semoga untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik baik nah jadi disini langsung saja kalian buka aplikasi sireka pemilu 2024 ini caranya cukup gampang guys nah jadi disini kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi sireka kalian dan disini kita sudah berada di beranda aplikasi sireka pemilu 2024 ya guys nah jadi inilah tampilan dari aplikasi sireka pemilu 2024 di sini ya guys ada masuk sebagai nah disini ada KPPS kemudian TPSnya disini TPS 014 ya guys kode TPS kemudian kelurahan kota dan keupatan ya guys nah jadi disini ada juga kelola daftar hadir mudah kelola tanda terima dan kejadian kasus kemudian waktu pemungutan suara nah disini ada fitur juga pemilihan presiden dan wakil presiden disini kalian bisa foto ya guys kasus atau kenjagalan atau pelenggaran yang terjadi saat pemilihan atau pencoblosan yang ada di TPS kalian ya guys nah disini lihat detail pemilihan kemudian kelola PPS saksi dan panwas ya guys waktu perhitungan suara nah kemudian disini kalian juga bisa salin kode TPS kalian dan disini juga ada fitur pengaturannya nah disini kalian bisa lihat disini ada pemilihan DPD Nusa Tenggara Barat ya guys nah untuk pemilihan DVD disini kalian bisa lihat ya guys lihat detail pemilihan nah disini kalian bisa lihat kelola PPS juga nah kemudian disini juga ada fitur pemilihan DPR ya guys kemudian ada juga pemilihan DPRD kemudian pemilihan DPRD kabupaten itu kota ya guys itu yang terakhir nah disini totalnya ada 5 pemilihan yang kalian harus awasi ya guys entah itu waktu pemilihan atau saat perhitungan suaranya ya guys nah jadi bagi kalian yang sudah login atau masuk ke aplikasi apa namanya aplikasi si rekap pemilu 2024 kalian disini kalian bisa lihat ya guys kita sudah bisa menggunakan aplikasi si rekap ini dan disini kalian bisa lihat ada fitur pengaturan juga oke oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan ya guys disini kalian bisa klik foto ini ya guys untuk memfoto jikalau ada kasus atau kejagalan yang terjadi disini kalian tinggal klik fitur kameranya dan disini kalian tinggal izinkan pemilih pemilu mengambil si rekap pemilu mengambil gambar dan merekam video ya guys kalian tinggal izinkan nah nanti kalian akan langsung ditujukan ke tampilan seperti ini oke oke mungkin sekian tutorial atau tips yang kalian dapat saya berikan ya guys semoga tutorial 54 jika tutorial 54 share untuk kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye